Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas lagi terkait sikap Prabowo Subianto menanggapi sengketa wilayah antara Indonesia dan Cina karena Cina mengklaim sebagian perairan Natuna ini adalah milik dari Cina sementara Indonesia mengklaim bahwa perairan di wilayah Natuna adalah milik Indonesia dan saat ini lagi memanas bahkan TNI ini menyiapkan armada tempurnya di wilayah Natuna menarik teman-teman untuk kita bahas tetapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Prabowo buka suara soal Cina dan Natuna Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan telah berkoordinasi dengan Menko Polhukam Mafod MD Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Bismar Panjaitan dan Menko Perekonomian Sri Mulyani salah satunya membahas polemik klaim Cina atas perairan Natuna di antaranya Natuna banyak yang kita bahas kata Prabowo di Kemenko Maritim dan Investasi pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan telah berkoordinasi dengan Menko Polhukam Mafod MD Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Bismar Panjaitan dan Menko Perekonomian Sri Mulyani di antaranya Natuna banyak yang kita bahas kata Prabowo di Kemenko Maritim dan Investasi Jakarta pada hari Jumat 3 Januari 2020 Prabowo mengatakan Indonesia harus menyelesaikan konflik di Natuna dia yakin ada solusi terbaik atas polemik tersebut sebab Indonesia dan Cina merupakan dua negara yang bersahabat kita harus cari satu solusi baiklah di ujungnya sekira ada solusi baik kita selesaikan dengan baik ya bagaimanapun Cina negara sahabat ujar Prabowo Subianto namun demikian Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku tak ada penambahan pasukan di Natuna sampai hari ini dia juga tak melihat polemik Natuna bisa mengganggu investasi yang tengah digalakkan pemerintahan era Presiden Joko Widodo kita cool saja soal investasi kita santai kok ya kata Prabowo Subianto diketahui Indonesia telah melayangkan nota protes ke Cina terkait kapal kosgat mereka yang memasuki perairan Natuna Kepulauan Riau Kementerian Luar Negeri Kemendlu menyatakan telah memanggil Duta Besar Cina di Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut Kemendlu telah memanggil Dubes Republik Rakyat Tiongkok RRT di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian itu nota diplomatik protes juga disampaikan kata Kemlu dalam rilis di web resmi kemlu.go.it TNI sendiri sudah siap tempur terkait masuknya armada Cina awal pekan ini operasi siap tempur dilaksanakan Kuarmada 1 dan Kopsau 1 berdasarkan rilis dari Puspen TNI alat utama sistem senjata alat utama yang sudah disiapkan yaitu 3 KRI 1 pesawat intai maritim dan 1 Boeing TNI AU sedang 2 KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna hari ini pun demikian dengan bakamlah yang juga sudah menambah kekuatan di Natuna dalam menghadapi situasi tersebut Sementara itu teman-teman Menteri Pertahanan Prabu Subianto bertandang ke kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bismar Panjaitan pada hari Jumat 3 Januari 2020 sore Prabu mendatangi kantor Luhut usai membahas persoalan intervensi Cina di Laut Natuna dengan Menko Polhuga Mahfud MD mengenakan baju safari berwarna coklat Prabu hanya melempar senyum kepada awak media ketika sampai di kantor Luhut Prabu Unggan berbicara banyak dan hanya menjawab akan melakukan koordinasi dengan Luhut ini koordinasi, ini koordinasi kata Prabu Prabu tak mau menjawab rinci ketika ditanya lebih lanjut apakah koordinasi yang dimaksud terkait sistem keamanan Laut Natuna Indonesia telah melayangkan nota protes ke Cina terkait kapal ikan memasuki perairan Natuna Kepulauan Riau Kemelu telah memanggil Dubes Republik Rakyat Tiongkok RRT di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut nota diplomatik protes juga disampaikan kata Kemelu yang dirilis di web resmi Kemelu.go.it Cina diduga melanggar Zona ekonomi eklusif CEE Indonesia termasuk kegiatan EUU Fishing dan pelanggaran kedaulatan oleh Kosquat atau penjaga pantai RRT di perairan Natuna Indonesia menegaskan tidak akan pernah mengakui sembilan das lain RRT karena penarikan garis tersebut berentangan dengan UNCLOS sebagaimana yang diputus melalui Roling Tribunal UNCLOS tahun 2016 Cina menolak protes Indonesia yang menuding kapal ikan negara itu sempat memasuki perairan Natuna secara ilegal baru-baru ini Indonesia tetap menolak dengan tegas klaim Cina yang mengaku memiliki kedaulatan atas perairan di dekat Kepulauan Nansa Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Kepulauan Riau melalui pernyataan pada Rabu 1 Januari 2020 Kementerian Luar Negeri menunturkan wilayah yang diklaim Cina itu masih merupakan Zona Ekonomi Eklusif CEE Indonesia Jakarta menganggap klaim historis Beijing soal perairan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh hukum internasional Klaim historis Cina atas CE Indonesia dengan alasan bahwa para nelayan Cina telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982 Papar Kemlu Kemlu menegaskan Indonesia juga menolak istilah perairan terkait atau relevant water yang digunakan Cina untuk merujuk pada wilayah di sekitar perairan yang mereka klaim di Laut Cina Selatan Menurut Kemlu istilah perairan terkait tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982 Indonesia mendesak Cina untuk menjelaskan dasar hukum dan batas-batas yang jelas berihal klaim RRT di CEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 kata Kemlu pernyataan itu ditegaskan Kemlu demi merespon penolakan Cina atas protes Indonesia yang menuduh kapal ikan Tiongkok memasuki perairan Natuna Kepulauan Riau secara ilegal baru-baru ini dalam penolakan itu Beijing menegaskan bahwa negaranya memiliki hak kedaulatan atas Kepulauan Lansha di Laut Cina Selatan dan perairan sekitar yang berbatasan langsung dengan Natuna Juru bicara Kemlu Cina Geng Suang menegaskan Cina memiliki hak historis di Laut Cina Selatan lantaran para nelayannya telah lama melaut dan mencari ikan di perairan itu dan dekat Kepulauan Nansha yang menurut Jakarta masih merupakan zona ekonomi eklusif CEE Indonesia padahal klaim Cina atas perairan yang menjadi jalur utama perdagangan internasional itu juga tumpang tindih dengan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei meski perbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan Indonesia tidak memiliki sengketa wilayah dengan Cina di perairan tersebut namun Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung kode etik di Laut Cina Selatan segera diterapkan kode etik itu dibentuk sebagai perdoman negara-negara bertindak di perairan kaya sumber daya alam tersebut demi mencegah konflik itulah teman-teman sikap Prabowo Subianto terhadap wilayah perairan Natuna yang diklaim oleh pihak RRT bahwa Prabowo akan menyelesaikan masalah ini dengan cara damai bagaimanapun juga RRT atau Cina adalah punya hubungan baik dengan Indonesia dan bersahabat jadi negara sahabat maka Prabowo akan menyelesaikan masalah ini secara damai nah itulah teman-teman yang kami sampaikan kami hanya mengabarkan dan teman-teman bisa menilainya terakhir jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih